Ya Pemirsa Pasca Idul Fitri 1445 Hijriah, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Batanghari berangsur stabil. Salah satunya cabai merah yang turun sangat drastis dari harga jual saat leparan yang mencapai 90 ribu rupiah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Usai lebaran Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar keramat tinggi Morabulian Kabupaten Batanghari yang sempat melonjak tinggi. Kini berangsur mengalami penurunan yang sangat drastis. Seperti harga cabai merah yang sempat tembus di harga jual 80 hingga 90 ribu rupiah. Saat ini di harga 30 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga daging ayam boiler di kisaran harga 35 ribu rupiah, dari sebelumnya di harga 38 ribu rupiah. Serta daging sapi segar yang awalnya dijual 180 ribu rupiah, kini telah turun menjadi 140 ribu rupiah per kilogramnya. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara mengklaim, jika hasil pantauan di pasar untuk harga bahan pokok tersebut cukup stabil dan berangsur kembali normal. Hal ini dapat meningkatkan daya peli masyarakat telah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah ya, sudah dua hari ini pemantauan kita di pasar, dan kebetulan juga pada hari ini itu ada hari pasar ramai di pasar geramat tinggi itu, terpantau untuk harga cabai jauh turun, jauh turun, sekarang di 30 ribu. Cuma ada satu yang masih di harga bawang merah. Berapa harga bawang merah? Bawang merah untuk di hari ini di 25 ribu. Kalau daging ayam untuk hari ini di harga 35 ribu, sementara daging sapi di harga 140 ribu. Kalau pasca lebaran ya, dari hari lebaran kemarin yang sempat harga sampai ke 140 ribu, hari ini sudah jauh dari 140 ribu. Sementara itu, Edi menambahkan turunnya harga tersebut berangsur terjadi sejak hari lebaran ketika Idul Fitri lalu, mengingat ketersediaan pangan di pasar begitu mencukupi. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.